Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu kemarin mengatakan katanya bahasa Ibranimu lebih jago daripada saya Bener gak F? Ada orang yang ngaduh katanya kamu mengatakan bahasa Ibranimu lebih jago daripada saya Oh dia selalu ngomong itu Baik Karena kita Islam itu adalah Orang Islam itu adalah saling bersaudara Nah F, banyak yang ngaduh ke saya tentang Kidung Agung Pasal 5 ayat 10-16 Mari kita kaji bersama, mari kita diskusi bersama biar tidak ada salah paham Sekarang kita aduh argumentasi mengenai Kidung Agung Pasal 5 ayat 10-16 Silahkan F Kamu apakah sepakat dengan saya Banyak video call ya, cuma setelah kasusnya yang dulu itu akhirnya kita jarang lagi untuk berkomunikasi Makanya sekarang kita diskusi santun Ntar ya, ntar aku minum obat dulu Ya ya ya, kalau lagi sakit gak apa-apa sih gak harus sekarang Nggak Silahkan F Jadi begini Aku terangkan sedikit Ya boleh Kedung Agung Pasal 5 ayat 10-16 Jadi Jangan sampai terjadi asumsi Asumsi paradigma yang liar di kalangan netizen muslim Jadi Saya bersedia berdiskusi di offline maupun di online Masalah Kidung Agung Pasal 5 ayat 10-16 Gitu ya Jadi kita aduh argumentasi nih Ya Kamu menolaknya di sisi mana Nanti argumentasi aku yang membenarkan di mana Kita saling ini Ya Kita lihat Dari nama kita di sejarah sini Yang di atas meja ini Ada dua kitab Di tangan saya ini Yang satu yang ini Yang dipenangkan Yang sama seperti Punya Om Bilit Dan penyanyi Om Umar itu Yang bernama Tanakh Artinya Tora Nebi'im ve Ketuvim Ya Nah Ini nih Nah Nah Kalau yang ini Ya Namanya Mikraot Gedolot Tapi Dia cuma khusus di bagian kelompok Nebi'im dan Ketuvim Seperti dari Joshua Sampai ke di Firahaya Mimbet Atau Kita lihat dalam Bahasa Nisa sebagai Tawarik Ya Begitu Mohon maaf Ya Kita fokus ke Syirah Syirim Ferek Hames Mispar Asher Mispar Sesreh Sekarang kita ke Apa namanya Ya Syirah Syirim kan Oke Oke Nah Nah nanti Untuk Syirah Syirim itu Ya Itu kalau kita melihat Apa namanya Ini Dari Seperti Kalau kita baca Al-Quran Seperti Bas Bas Basmalahnya gitu kan Kalau kita kan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Nah kalau kita kan gitu Tetapi Kalau untuk Judaism Ya Ketika membaca Syirah Syirim Atau yang kita lihat dalam Apa namanya Dalam Ya apa Ini Ya apa Silahkan Jelaskan Ya Jadi Aku lebih suka Gentle gitu kan Kalau mau mengkritisi saya Aku Kita kan bersahabat Kita kan gurunya sama Bukunya sama Itu kan Bahkan saya Nggak akan pernah Kenal Mores Apri Kalau Sueb Tidak mengenalkan saya Orang yang paling berjasa Sehingga saya bisa Baca Ibrani itu Adalah Sueb Kalau nggak Sueb Kenalkan sama Mores Apri Mungkin saya nggak se-expert ini Jadi Sueb sangat berjasa Cuma Yang namanya murid Ya kan Yang Jangankan kita Sesama murid ya Dengan guru yang sama Guru sama murid saja Bisa berbeda Nah Kamu berbeda dengan saya Jangan di Jangan di Apa Jangan di belakang saya Di hadapan saya Berbedanya di mana Argumentasi saya apa Nah Dijabarkan barang-barang Rangkulan Badan kita setelahnya Eb Udah Hitam di atas putih Nggak usah bahas itu lagi Biar tidak terjadi Jadi nanti Netizen saya Jadinya benci sama Sueb Atau mungkin Netizennya Sueb Jadi benci sama saya Jadi biar apa Musuh kita itu adalah orang kafir Jadi kita Satukan persepsi dulu Kidung Agung Pasal 5 Ayat 10 Sampai 16 Kalau saya Itu merujuk kepada Nabi Muhammad Salam Punya argumentasi Sendiri saya Nah Sueb Kalau menolak Argumentasinya mana Silahkan Eb Saya mau ambil Buku dulu Dih Jadi Sebelum Orang Yahudi Ya Ketika membaca Kitab Sirha Sirim Ada Seperti kita itu Mengucapkan Ucapan Basmalahnya gitu Nah Kita keren gini kan Kayak gini nih Sirha Sirim Asyir Leslamah Adonai Ilhanu Ya Artinya Sirha Sirim Asyir Leslamah Yang diberikan Untuk Nabi Sulaiman Alaih Salam Dan juga Itu kedua Yang ketiga Katasir Artinya Lagu Atau bernyanyi Begitu Hasyirim Adalah bentuk Jamaknya Begitu Disitu Ada terkandung Jamak numerik Ataupun Jamak Majesti Yang dimana Nyanyian tersebut Memiliki sebuah Keagungan Sebab kenapa Ini kitab tersebut Berasal dari Tuhan Yang mempunyai Firman Nyanyian Maupun Keagungan Dari Tuhan itu sendiri Begitu Baik Terima kasih Ingat teman-teman ya Sueb ini Adik saya Ingat sekali lagi Sueb ini adalah Orang yang paling Berjasa Ingat loh ya Orang yang paling Berjasa Saya katakan Saya katakan di depan Sueb maupun di belakang Sueb Tanya teman-teman saya Saya tidak akan Pernah bisa Bahasa Ibrani Secara Expert sampai Sejauh ini ya Kalau tidak Dikenakan Sama Sueb Dulu kita Teleponan tiap malam Gini gitu ya Cuma Setahun ini Ada Class lah ya Tapi itu hal yang Wajar gitu kan Nama juga manusia ya Al-Insanu Ma'al-Hoto Wanisyan Saya harap Setelah kejadian ini Sueb dan saya Akan Ya seperti dulu lagi Gitu kan Oke Sekarang argumentasi saya Eb Sueb punya buku ini enggak Nah Sueb punya Sirah Nabawi enggak nih Sirah Nabawi Ada 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 Ya ini kayak gini Ya enggak apa-apa Nanti tinggal cek aja Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tepuk peristiwa Fathul Mekah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada tahun 8 Hijriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggalkan Mandidunnya Menuju Mekah Bersama dengan 10 ribu orang Jadi Rasulullah Tercatat Secara Apa Historis Pernah membawa 10 ribu orang Nah sekarang Kidung Agung Pasal 5 Ayat 10 Jadi saya bukan hanya Tentang sebuah nama Tetapi tentang ciri-ciri Dan karakteristik Atau klu Putih Bersih Merah Cerah Kekasihku Mencolok mata Di antara Selaksa 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 Ini 10 ribu orang Kalau cek Di KBBI Selaksa Itu 10 ribu orang Saya sering Seringkali Berargumentasi Dengan orang-orang Kristen Tidak Tidak Pernah Ada Seorang Manusia Di Muka Bumi Yang Tercatat Dan Tertulis Di Dalam Kitab Agama Yang Membawa 10 ribu orang Kecuali Baginda Alam Habibana Nah Pertanyaan Saya Kepada Sueb Sueb Ini Ada Orang Yang Membawa Membawa Apa Membawa Manusia Mencolok Di antara 10 ribu Orang Kemudian Kulitnya Itu Eb Kekasihku Itu Kulitnya Putih Kemerah Merahan Nah Kekasihku Berseri-seri Dan Kemerah Merahan Kalau Di Dalam Persi Ayet Nah Kalau Kita Lihat Karakteristik Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Salam Di Dalam Kitab Sirah Nabawi Halaman 718 Karakteristik Dari Nabi Muhammad Itu Adalah Coba Perhatikan Kulit Beliau Putih Kemerah Merahan Sama Disini Juga Kulitnya Putih Kemerah Merahan Jadi Ada Dua Karakteristik Yang Kemudian Tertuju Kepada Baginda Alam Habib Nabi Muhammad Sallam Yang Pertama Kulitnya Putih Yang Kedua Kemerah Merahan Yang Ketiga Adalah 10.000 Orang Yang Bersama Dengan Dengan Beliau Nah Kalau Bukan Nabi Muhammad Siapa Secara Eklisit Dijelaskan Ingat Kulit Beliau Putih Kemerah Merahan Ini Di dalam Hadis Bukhori Ini ada Putnotenya Nomor 2 Kita Lihat Disini Putnotenya Nomor 2 Sohih Bukhori Sekarang Saya Tanya Siapa Orang Yang Membawa 10.000 Orang Kulitnya Merah Kulitnya Putih Kemerah Merahan Ada Tiga Karakteristik Kulitnya Putih Kemerah Merahan Membawa 10.000 Orang Kalau Bukan Nabi Muhammad Silahkan Nah Untuk Itu Ya Karena Memang Ketika Kita Melihat Cuman Sebatas Narasi Internal Ya Memang Kita Narasi Garis Seperti Ini Ya Lalu Kita Melakukan Sebuah Cocok Dengan Dengan Hadisan Tadi Kan Di Apa Tadi Apa Eh Sopiatul Lu Daik Kesini Lu Sopiatul Nong Ngintip Lu Sopkatul Lu Lenny Christine Lu Naik Kesini Nanti Habis Ini Lenny Christine Dikiranya Cantik Kayak Orang Arab Ternyata Mirip Omas Omas Masih Cantik Si Lenny Lenny Oke Lenny Christine Naik Masa Lu Gak Bisa Debat Dengan Saya Lu Thumbnail Aja Foto Orang Arab Eh Aslinya Tangannya Keriput Hitam Masih Bagus Tangan Saya Ada Lenny Naik Jangan Ngintip Wah Ngintip Di Sopkatul Ntar F Ini Sopkatul Ngintip Nih Sopkatul F Kalau Kamu Sakit Gak 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 Nih Seb Ntar Dulu Ya Lenny Christine Jangan Ngintip Naik Aduh Gua Kira Lu Cakep Terjata Sorry Silahkan Sebelum Menanggapi Lebih Jauh Jadi Patokan Saya Itu Bukan Hanya Sirah Nabawi Tetapi Quran Surat Al-Baqarah Ayat 146 Ya Audh Billahi Minash Shaitan Nirojim Innal Esm Bentar Ya Saya Lupa Ayat Nya Itu Quran Surat Al-Baqarah Ayat Ke 146 Sebentar 146 Biar Enak Itu Kan Daripada Kita Digibahin Dan Aku Takutnya Digibahin Kamu Di belakang Lebih Baik Kita Enak Kayak Gini Jadi Orang Orang Jadi Paham Sebentar Sabar Oh Ya Sudah Hafal Aku Ya Sudah Hafal Nih Di Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat Ke 146 Orang Orang Yang Telah Diberikan Al-Kitab Ya Itu Mengenali Muhammad Sallallahu Al-Aslam Sebagaimana Mereka Mengenali Anak-anaknya Sendiri Disitu Gak ada Kitab Injil Gak ada Disitu Al-Kitab Menyuluruh Mizbur Daud Torah Gospel Gitu kan Jadi Potokan Saya ini Adalah Al-Quran Dan Sunnah Kutinggalkan Dua Perkara Kalian Tidak Pernah Tersesat Selama Lamanya Selama Berpegang Kepada Dua Perkara Ini Jadi Rujukan Saya Yang Utama Itu Adalah Islam Al-Quran Hadis Gospel Kidung Agung Itu Hanya Sebagai Penambahan Pembuktian Dari Apa Yang Dinyatakan Oleh Kebenaran Islam Silahkan Tersesat Oke Nah Aku mau tunjukkan Ya Salah satu Tempat Apa namanya Orang Yahudi Yang Yang Selaku Sang Pemilik Kitab Yang Berhak Memberikan Ya Memberikan Sebuah Pemahaman Memberikan Sebuah Apa namanya Penafsiran Penafsiran Begit Nah Disini kan Dia Mengatakan Daudi Soh Veadam Dagul Merbaba Gitu kan Ya Daudi Soh Dagul Merbaba Silahkan Gini aja Kamu kayaknya Masih kurang Staminanya Kurang ini Aku gak mau Kemudian Ini ya Gak harus Hari ini Gak harus Jam ini Gak harus Menit ini Kalau kamu Mungkin lagi Sakit Gak apa-apa Jangan dipaksakan Nanti saja Dresar Hamor Alsyir Esrim Dimute Jangan dimute Jangan dimute Nah Kalau gini kan Enak Langsung Di depan Orangnya Jadi orang akan Menilai nih Argumentasi Saya apa Argumentasi Suebi itu apa Nah ini kan Begitu Jadi Dodi itu Adalah Hakadosh Baruchu Hakadosh Baruchu Berarti Menuju kepada Yod Hebab He Dan dia adalah Nah Nanti untuk Baik Jadi Untuk Targumnya tadi Yang 10 ribu Tadi Itu juga pada Malaikat Jadi Apa namanya Yang membawa 10 ribu Orang ini Menurut Menurut Itu Targum Ya Targum Siapa itu Targum Oh Targum Dari Syafir Syir Hashirim Ferek Hames Misfar Misfar Asher Bahwa itu adalah Yahweh Sendiri ya Atau orang Yahudi Sebutnya Hasem Sebutnya Adonai Nah Kalau menurut Saya Itu Nabi Muhammad S.A.W. Berdasarkan apa Berdasarkan Sirah Nabawi Sirah Nabawi Nabi Muhammad S.A.W. Putih Kemerah-merahan Di halaman Berapa Di halaman Di halaman 718 Nabi Muhammad Itu Kulit beliau Putih Kemerah-merahan Putih Kemerah-merahan Kulitnya itu putih Kemerah-merahan Ini di Ada putnotenya Nomor 2 Siapa nomor 2 ini Sohih Al-Bukhari Ya kan Kemudian Nabi Muhammad Itu Membawa 10.000 Pasukan Di halaman 592 Ya Nabi Muhammad Ketika peristiwa Patul Mekah Membawa 10.000 Orang Nah Kalau Su'eb Merujuk Kepada Tapsiran Yahudi Kalau Su'eb Lebih Percaya Kepada Tapsiran Orang Yahudi Su'eb Sendiri Agamanya Apa Sedangkan Al-Quran Sudah Sangat Menyebutkan Jadi Kalau Su'eb Memang Berpikir Ala Yahudi Maka Saya Tidak Akan Menyanggah Karena Memang Orang Yahudi Tidak Percaya Dengan Nabi Muhammad Kalau Saya Perspektifnya Adalah Saya Orang Islam Saya Menguasai Ibrani Saya Belajar Ibrani Satu Guru Satu Ilmu Dengan Su'eb Kalau Masalah Kepintaran Jauh Lebih Pintar Su'eb Cuma Kepintaran Kita Bukan Untuk Mendukung Dogma Orang Yahudi Kita Dukung Apa Dukung Kebenaran Islam Saya Tanpa Islam Tidak Ada Apa-apanya Jadi Kepintaran Kamu Harusnya Untuk Mendongkrak Kebenaran Islam Saya Nilai Su'eb Ini Adalah Satu-satunya Debater Muslim Yang Paling Menguasai Bahasa Semitik Jujur Saya Katakan Dan Harusnya Kepintaran Kamu Untuk Mendukung Kebenaran Islam Bukan Malah Kita Mendukung Dogma Targum Targum Dari Orang Yahudi Baik Sekarang Kita Lihat Kita Lihat Di Dalam Kidung Agung Pasal 5 Ayat 10 Kalau Secara Pribadi Yang Membawa 10.000 Pasukan Nabi Muhammad Yang Kulitnya Putih Kemera Merahan Nabi Muhammad Kemudian Tadi Itu Apa Ya Di Ayat Ke 11 Coba Baca Nanti Sueb Ini Kan Dekat Dengan Ini Dekat Dengan Kesultanan Apa Tidore Atau Apa Ternate Ternate Ya Nah Itu Cara Baca Yahudi Kalau Cara Baca Dalang Seperti Ini Cara Baca Dalang Ya Itu Cara Baca Dalang Kalau Sueb Memang Keyahudi Yahudian Bacanya Intonasinya Dia Bagus Banget Jadi Di Dalam Bahasa Inggrisnya Sendiri His Head Is Finish Gold His Lock Or Kukucuk Aduh And Black And Ash Raven Ini Bahasa Inggris Gak Ngerti Saya Kita Baca Di Dalam Bahasa Terjemahan Saja Bagaikan Mas Murni Kepalanya Rambutnya Mengombak Hitam Seperti Gaga Sueb Tanya Para Ustad Sueb Tanya Para Ustad Sueb Tanya Para Kiai Bukan Hanya Kulitnya Putih Kemerah Merahan Bukan Hanya Membawa 10.000 Orang Salah Satu Karakteristik Nabi Muhammad Itu Adalah Rambutnya Itu Bukan Lurus Seperti Saya Rambutnya Rasulullah Itu Mengombak Hitam Di Dalam Baik Berkatakan Nabi Muhammad Ini Juga Sama Rambutnya Hitam Mengombak Nah Ada Ada Beberapa Karakteristik Yang Sehingga Saya Menginterpretasikan Itu Nabi Muhammad Apalagi Ayat Ke 16 Ini Sueb Perlu Tahu Argumentasi Saya Argumentasi Saya Jadi Yang Meyakinkan Saya Ayat Ke 16 Itu Merujuk Kepada Nabi Muhammad Karena Ayat Ke 10 Ayat Kesebelas Karakteristiknya Untuk Nabi Muhammad Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Kita Lihat Ayat Ke 16 Ayat 16 F Nanti Sueb Sangka Ya Bapak Disini Dikatakan Ya Hikqo Mamtahim Fekhullah Mohamadim Emang disini Tertulis Muhammad Saya Tertulis Muhammad Disini Tertulis Nah Nah Sueb Kita kan Satu guru Satu ilmu Isim Isaroh Atau Kata Tunjuk Kata Tunjuk Di dalam Bahasa Arab Itu Isim Isaroh Nah Ada juga Isim Isaroh Dalam Bahasa Ibrani Kalau Merujuk Kepadamu Zahar Itu Menggunakan Jeh Iya kan Kalau Untuk Kemudian Untuk Mu'anath Itu Menggunakan Jod Ternyata Disini Menggunakan Jeh Ini Menunjukkan Kepada Seorang Laki-laki Kalau Untuk Seorang Perempuan Jod Kalau Untuk Satu Orang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Eleh Iya kan Itu Kata Tunjuk Dalam Bahasa Ibrani Saya Rasa Pasti Paham Ini Kalau Untuk Merujuk Kepada Laki-laki Jeh Kalau Untuk Merujuk Kepada Perempuan Jod Kalau Merujuk Kepada Dua Orang Laki-laki Eleh Atau Satu Orang Laki-laki Satu Orang Perempuan Eleh Disini Dikatakan Dikatakan Inilah Kekasihku Inilah Sahabatku Wahai Putri-Putri Yosarem Dan Jeh Ini Mengacu Kepada Apa Seorang Laki-laki Dan Penapsiran Interpretasi Di dalam Kidung Agung Pasal 5 Ayat 16 Kalau Kita Lihat Di Dalam Alkitab Sabda Kita Lihat Ya Kan Disini Sebentar Nah Disini Kan Nah Disini Orang LAI Saja Alkitab Sabda Di dalam Strong Number 04 261 Disini Mengatakan Apa Ya The Arabic Hamida Men Fries And The Name Siapa Muhammad Comes Datang From The Root Datang Dari Soresnya Dari Soresnya Ini Mengacu Kepada Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Kalau Dalam Bahasa Inggrisnya The Root Kalau Dalam Bahasa Ibrani Sores Kalau Dalam Bahasa Arab Masdar Masdarnya Ini Mengacu Kepada Muhammad Jadi Interpretasi Saya Bukan Sekonyong Berdasarkan Halusinasi Tetapi Berdasarkan Fakta Yang tertuang Di dalam Alkitab Sabda Yang Diakini Oleh Kristen Di seluruh Indonesia Silahkan F Nah Jadi Gini Ya Gimana Ketika Mengkutip Yang Namanya Surat Al-Baqarah Ayat Ke 146 Ya Nanti Boleh Kita Buka Dengan Al-Quran Terjemahan Bahasa Ibrani Jadi Di Bahasa Arab Ibrani Nah Disitu Mohon Maaf Kalau Terjel Hurufku Gak Bagus Al-Baqarah 146 Ya Al-Baqarah 146 Al-Baqarah Atayna Humul Kitabi Ya'rifunahu Kama Ya'rifuna Abna'ahum Wainna Fariqam Minhum Layak Humun Al-Hak Wahum Ya'rifun Ke kanan Ke kanan Agak Kiri Dikit Nah Coba Dari Baca Lagi Ayat Nah Coba Al-Baqarah Atayna Humul Kitabah Ya'rifunahu Kama Ya'rifun Al-Abna'ahum Wa Inna Fariqam Minhum Layak Tumun Al-Haqqa Wahum Ya'lamun Ya Aku boleh Bacakan Ya Aku bacakan Juga Ya Al-Baqarah Atayna Humul Kitabah Ya'rifunah Kama Ya'rifunah Abna'ahum Wa Inna Fariqam Minhum Layaktumun Al-Haqqa Wahum Ya'lamun Silahkan Nah Dalam Bahasa Ibraninya Ini Al-Haqqa Al-Haqqa Mereka Mereka Mengenal Anak 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 Mereka Sendiri Sesungguhnya Sebagian Mereka Pasti Menyembunyikan Kebenaran Padahal Mereka Mengetahuinya Nah Disini Al-Quran Mengatakan Ya Mereka Telah Menyembunyikan Kebenaran Sudah Mengenal Nabi Muhammad Tapi Mereka Menyembunyikan Kebenaran Itu Padahal Mereka Telah Mengetahuinya Nah Al-Quran Memberikan Kita Sebuah Apa Namanya Petunjuk Bahwa Mereka Telah Menyembunyikan Kemendaran Nah Kalau Misalkan Berdasarkan Dari Apa Dikatakan Al-Quran Kalau Misalkan Kita Udah Simpan Udah Menyembunyikan Suatu Barang Atau Suatu Petunjuk Tersebut Otomatis Apa Yang Disembunyikan Sudah Tidak Ada Begitu Nah Itu Kedua Pada Apa Namanya Ini Mem Ked Mem Dalet Tadi Disitu Kan Dia Cuman Menuliskan Mem Ked Mem Dalet Tapi Dalam hal Ini Dia Tidak Menuliskan Akar Katanya Dan Juga Tidak Menuliskan Wajan Dari Bahasa Ibrani Tidak Entar Tunggu Gampang Bantai Apa Gampang Bantai Itunya Sudah Silahkan Kamu Lanjut Dulu Selesaikan Ya Sudah Sudah Belum Kalau Sudah Anggapi Nah Ini Mak Maktal 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 Ya Maka bahasa Kursif juga Biar keren Apa Pakai tulisan Kursif juga Oh Oh Tunggu Gitu Nah Jadi Mem disini Sebagai Suffix Tambahan Gitu Terus Ya Hed Mem Dalat Sebagai Akar Katanya Nah Dan juga Kalau kita Melihat Kamus Dari Bahasa Ibrani Yang Sah Ya Disini Dia Desire Ya Artinya Keinginan Desirable Thing Hal yang Diinginkan Precious Thing Hal-hal yang Luar biasa Begitu Dari Format Jadi Dari Sini Bukan Merupakan Maskulin Ini Merupakan Maskulin Bukan Nama Orang Begitu Nah Kalau Nama Orang Ya Kita Lihat Di Dalam Contoh Ayat Pada Keluaran 3 Nomor 15 Nah Kita Lihat Ya Kalau Nama Orang Gini Nah Ada Nabi Nabi Musa Kan Moses Proper Nah Terus Ada Lagi Abraham Proper Ada Lagi Yitzhak Proper Ada Lagi Yaakov Proper Nah Berarti Secara Tabel Peta Merfologinya Ya Antara Moshe Abraham Yitzhak Yaakov Dan Mahmat Itu Berbeda Karena Mahmat Cuman Sebatas Noun Dan Juga Nama Orang Itu Proper Begitu Baik Boleh Setanggapi Silahkan Aku Tanya Dulu Sebelum Aku Tanggapi Sesuatu Yang Disebunyikan Bisa Nggak Ditemukan Net Aku Menyembunyikan Buku Kamu Bisa Nggak Kemudian Suatu Saat Nanti Kamu Menemukan Buku Itu Atau Setelahnya Kamu Menemukan Buku Itu Misalnya Aku Nih Nggak Bisa Nggak 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 Ya kalau misalkan sudah menyembunyikan ya, saya nggak bakal tahu. Ya bisa apa nggak? Ada kemungkinan nggak ketika saya menyembunyikan buku Sueb, kebetulan suatu saat nanti Sueb menemukan buku tersebut. Ada nggak? Coba. Ya gini aja. Karena tadi kan di Al-Quran. Kalau gitu dulu, E, improvisasi. Kalau nalar kita nggak jalan, kalau kejujuran kita tidak ada, maka kita tidak akan bisa mengungkap suatu kebenaran. Ada nggak kemungkinan sesuatu yang disembunyikan akan terungkap? Ya kan gini. Berikan contoh. Misalkan Bang Nandar mengambil dompetku, terus aku cari gitu kan. Terus misalkan aku dapat, aku bilang, wah ini kok apa namanya? Kayaknya mirip. Nah ternyata pas dicari, bukan itu dompetnya. Tapi dia punya ciri-cirinya itu. Kalau saya beda ya. Sesuatu yang disembunyikan bisa ditemukan. Contoh, saya waktu kecil, kalau sholat, taraweh ya, itu anak-anak saya, anak-anak saya, teman-teman saya, menyembunyikan sendal saya. Saya cari-cari di mana, eh ternyata di atas beduk. Tahu nggak beduk? Saya, sesuatu yang disembunyikan, jawab di dalam hati nurani kita yang terdalam, sesuatu yang disembunyikan itu, bisa ditemukan. Nah, kita lihat Al-Baqarah ayat 146. Di situ bukan dihilangkan, di situ bukan diusnahkan, kita baca ya. Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang yang telah diberikan Al-Kitab, jadi di sini bukan Torah, bukan Injil, Al-Kitab itu mengacu kepada semuanya. Mizbordawud, apa lain sebagainya. Ya'rifunahu, mereka mengenali dia, dia ini mengacu kepada Nabi Muhammad. Konsensus jumhur ulama di dalam Mufasir, itu semua kepada Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa'ina fariko minhum layaktumuna lhaqqo wahum ya'alamun. Kemudian, ya, sesungguhnya sebagian di antara mereka, sebagian mereka, bukan semuanya, sebagian mereka, pasti menjemuhkan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Makanya, kalau kita lihat, masih ada kejujuran, di dalam, sebagian di antara mereka. Karena tidak semuanya, sebagian. Kidung Agung, pasal 5 ayat ke-16, ternyata, di sini, ada soresnya. Tadi kan saya sudah tunjukkan ya. Nah, di dalam sini, disebutkan, The Arabic Hamidah, Menfries, and the name Muhammad. Saya yakin, yang di bawah ini, ngerti bahasa Inggris semua, kalau hal yang sepeles sebacam ini. Dan namanya adalah Muhammad, comes, datang, from, dari The Root, dari soresnya. Nah, makanya, saya agak, apa ya, agak merasa heran, kalau ada orang yang menolak perbuatan, dengan menggunakan, tafsir, atau targum, dari rabi-rabi Yahudi. Karena kalau rabi-rabi Yahudi, jelas tidak menerima, jelas tidak, kemudian, menerima, kebenaran Islam. Pasti bakal menyangkal. Cuma kan di sini, sebagian di antara mereka, menyembunyikan kebenaran. Al-Quran tidak mengatakan, sebagian di antara mereka, memusnahkan kebenaran. Enggak. Menyembunyikan. Jadi nama Nabi Muhammad ada, disembunyikan. Disembunyikan apa? Secara literal, bisa. Apakah bisa ketemu? Bisa. Salah satu di antaranya, yang sudah ditemukan adalah, Kidung Agung, Pasal 5, Ayat ke-16. Jadi, saya rentet, urutannya. Pertama ini. Pertama adalah, Kidung Agung, yang 16 itu. Nah, kita, Sueb tadi, menanggapi yang sini. Hiko mam takhim, pekhula mahammadim. Disini ada isim isaroh, kata tunjuk. Kalau kata tunjuk, untuk perempuan, Jod, sepakat gak ya? Kalau kata tunjuk, untuk perempuan itu apa? Jod kan? Nah, 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 kalau kata tunjuk, untuk laki-laki itu kan J, kalau kata tunjuk, untuk perempuan, Jod. Kalau kata tunjuk, untuk dua orang lebih, Eleh, ya kan? Nah, ternyata kata tunjuknya, untuk laki-laki. Bukan untuk perempuan. Nah, ini mengacu kepada siapa? Mahmadim. Kalau Nabi Muhammad, memang semua orang tertarik dengan Nabi Muhammad. Saya sekali lagi sampaikan, jadi, saya berdiskusi dengan Sueb, bukan untuk kita saling bermusuhan, justru untuk saling berangkulan. Jangankan Sueb dan saya, Imam Syafi'i dengan Imam Malik saja, berbeda masalah kunut, kalau tidak salah. Jadi, kalau kita berbeda tentang nubuatan, tidak masalah. Tapi, jangan memaksakan, pendapat kita ini benar, sementara pendapat yang lain salah. Nah, mau saya tengah-tengah? Sebentar dulu, ya, aku runut dulu nih. Tolong kamu sanggah, clue-cluh yang saya berikan, dengan argumentasi yang kamu punya. Pertama, di dalam Hidung Agung, pasal 5, ayat 10, Daudi, Caffeadom, Dagul Merbaba. Kulitnya itu putih kemerah-merahan. Saya tunjukkan, Nabi Muhammad kulitnya putih kemerah-merahan, itu, Anda, ini saya bolak, balikin lagi, soalnya ini sudah ada yang nonton, penambahan 100. Nabi Muhammad, itu pernah membawa 10 ribu pasukan, dalam peristiwa Fatul Mekah. Nandar, di mana Nabi Muhammad itu kulitnya putih kemerah-merahan, ada juga, di dalam, Sirah Nabawi. nah ini, kulitnya putih, kulit beliau, kulit beliau putih kemerah-merahan, jadi bukan kehijau-hijauan. Di sini ada putnotenya, putnotenya itu nomor 2. Apa ini? Sohih Bukhori. Nanti nyalain nyalain ya. Nyalain sama Mama. Oke. Baik. Saya runut ya. Nanti Sue F juga runut nih. Biar kita nggak berlama-lama. Nanti nggak enak jadi tontonan orang. Oke. Saya runut ya, F ya. Runutnya dari sini. Runutnya dari sini nih. Putih bersih kemerah-merahan, tadi sudah saya tunjukkan bahwa putih bersih kemerah-merahan, satu-satunya manusia, yang tercatat di dalam kitab suci, yang tercatat di dalam riwayat, ya, atau hadis, yang kulitnya putih kemerah-merahan, hanya Nabi Muhammad. Yang membawa 10 ribu orang, hanya yang tertulis oleh tinta, oleh historis sejarah, itu adalah Nabi Muhammad. Membawa selaksa orang. Kemudian, di ayat ke-11-nya, Nabi Muhammad tanya yang orang ahli hadis, orang ahli Quran, Ustadz Kiai, kalau Nabi Muhammad itu rambutnya tidak lurus seperti saya. Nabi Muhammad itu, rambutnya itu mengombak hitam. Oke. Jadi ada tiga ciri di sini. Membawa 10 ribu orang, kulitnya putih kemerah-merahan. Dan, ayat ke-16 ini, hanya mengidentifikasi, atas apa yang ciri-ciri, yang sudah saya jelaskan di muka. Oke, sebentar. Nah, eh, ayat ke-16, sorry. Ayat ke-16, ya, kata-katanya manis, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. kita lihat di sini, ya, ini kan Alkitab Sabda, Alkitab Sabda, Kidung Agung 5, nomor 16. Kidung Agung 5, nomor 16, kalau kita baca referensi, itu mengacu kepada baginda alam Habibana wa Nabiya Muhammad Salam. The Arabic Hamidah, main phrase, and the name Muhammad, comes from the root. Begitu, eh. Nah, jadi, itu simpulan dari apa yang saya pelajari. Enak begini, eh. Jadi, pendapat kita bisa dilihat, disaksikan oleh banyak orang, sehingga orang bisa menilai, oh, pendapat Bang Nandar seperti ini, menurut Al-Quran dan Hadis, oh, pendapat Sueb menurut Targum. Jadi, orang, oh, bisa membedakan. silakan, kalau Sueb mau memberikan simpulan juga. kesimpulan saya gini, kalau misalkan seperti itu, otomatis, pada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-146, otomatis bakal bertabrakan. Sebab kenapa, Al-Quran sudah mengatakan, layak tu menalahak, sudah disembunyikan. Jadi, kalau misalkan kita memaksakan, bahwa itu merujuk kepada nama, ya, berarti, ayat pada surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat ke-146, itu dibatalkan. Karena, secara gramatika bahasa Yunani, yang aku tunjukkan di dalam kamus tadi, mahmat, yang dalam menutup singular, maupun plural, ada kata im tadi itu, itu bukan mengarah kepada proper name, tapi masculine noun, atau kata benda. Gitu. Dan, kalau misalkan kata, benda, kata nama orang, proper name, berarti contoh sampel ayat, pada, sefer simot, perek salos, pasuk, hames esre, atau keluaran 3-15, ada Abraham, Moshe, Yitzhak, dan Yaakov. Keempat orang ini, kalau kita lihat dalam tabel morfologi, menjadi proper name, alias nama orang. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sirhas sirim, ya, itu kan untuk Nabi Ismail. Nah, sedangkan, kalau kita melihat, pada surat as-saf, ayat yang ke-6, yang berbicara itu adalah, Nabi Ismail. Nah, seperti contoh, kalau kita membaca Al-Quran, yang digunakan oleh, Paman Yenam Ali, Al-Quran, belasan akhir, ini covernya, ini covernya ini, ya. Nah, dan juga kalau kita lihat lagi, pada surat, kita lihat dalam, apa namanya? Dalam ini? Nah, surat as-saf, ayat yang ke-6 kan? Nah. Surat as-saf, disitu kita ketahui bahwa dalam surat dalam sirah sirim pasal 516 makhamadim dalam bentuk plural sedangkan dalam surat asaf disitu ayat ke-6 kata yati dan kata ismuhu yati huruf ya semuakili isim fa'il, laki-laki singular, hu dia yang akan datang dalam bentuk film dari, dan juga pada kata ismuhu dalam bentuk juga laki-laki yang penting disitu adalah kata yati maupun ismuhu, sama-sama singular sedangkan makhamadim dalam bentuk plural, secara lingwistik ini bertentangan begitu, itu yang keempat, yang kelima wa'idhukala isabnu mariamah yang berkata itulah isabnu mariamah bukan wa'idhukala sulaiman bin daud atau selama bin david bukan nabi sulaiman begitu, kalau saya silahkan, karena saya tanya kira-kira kata kerja bisa jadi nama apa enggak kata kerja enggak bisa enggak, kata kerja enggak bisa jadi nama enggak bisa coba sekarang saya baca kata kerja bisa jadi nama enggak coba kata kerja, kita lihat di dalam di dalam kejadian 17 atau disini dikatakan fayifol afraham al-fanab fayishak sebentar, di mute dulu di mute dulu nah, jadi kata kerja juga bisa jadi nama di sisi lain kita tahu bahwa ishak ini artinya tertawa tetapi ishak juga menjadi nama dari seorang anak Abraham jadi kita jadi kita jangan terpaku dengan sebuah kata kerja dengan non ishak itu artinya tertawa tetapi di dalam sefer beresid ferek sefa esreh misfar sefa esreh ishak disini bukan anaknya Abraham tapi ketika Abraham tertawa sebentar lalu tertunduklah Abraham dan tertawa ternyata disini tertawa bukan namanya jadi saya rasa kita memiliki simpulan masing-masing artinya non bisa jadi nama nama bisa jadi non tertawa itu nama daripada anaknya Abraham yaitu ishak ishak artinya tertawa tapi di sisi lain itu menjadi kata kerja bukan ver-ver name nah jadi teman-teman kejadian sefer beresid ferek sefa esreh misfar sefa esreh 17 ya enak kan kalau kita bicara di belakang saling benci kalau bicara seperti ini kan masing-masing punya argumentasi penonton teredukasi saya punya argumentasi sue punya argumentasi argumentasi kita menjadi hajana keilmuan bukan untuk saling bermusuhan silahkan sue baca disini dikatakan fayifol afraham al-fanaf fayishak benar kan ishak itu tertawa artinya tapi dia juga nama nama seorang nabi coba sueb baca saya rasa setelah ini kita akur kita saling rangkulan jangan lagi kita bahas sesuatu yang jadi polemik soalnya banyak yang aduk ke saya bang nandar itu sueb itu kenapa sih kok kayaknya selek sama bang nandar mengkritisi bang nandar nah kalau kita berdiskusi semacam ini jadi orang tahu nih oh argumentasi sueb ini oh argumentasi saya ini bukan untuk bermusuhan bukan untuk adu ilmu karena sueb dan saya secara intelijen kamu lebih cerdas dari siapapun debater muslim masalah ibrani yunani aramaik kamu yang paling cerdas tapi berdebat itu bukan masalah cerdas debat itu masalah kebenaran huwa Allahuladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqil yudhirohu ala dini kuli walau karihal musyrikun nah oke kita bersahabat kita rangkulan saya salut kepada antum ya doakan saya saya juga lagi belajar ini saya juga lagi belajar ini nah nanti malah ajarin saya nih saya lagi belajar bahasa eh bukan ini mana ya nih oh serta belajar aramaik moreh saprisaleh nah ajarin saya bahasa ini daripada kita berdebat ya nah kalau ini saya lagi menghapal ininya nih abjadnya karena aduh ada 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 wawzen khetet yod kaf labat memnun sim ketain bisa di cover sinta iya nah disini ada maden koyo serto ya ini serto maden koyo estrangelo aduh itu kan enak daripada daripada kita ngomong-ngomongin di belakang kalau bertemu kan santai kita enggak enggak ngayel-ngayelan aku punya argumentasi suai punya argumentasi menjadi hajana keilmuan bagi teman-teman yang nonton gitu so